Hari ini aku bakalan bahas nih kesalahan-kesalahan apa aja sih yang mungkin masih kalian lakuin saat eksfoliasi kulit Nah buat kalian yang penasaran kesalahannya apa aja, keep on watching Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita A Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Ingat ya, kalau kalian gak perlu-perlu banget nih keluar rumah, tetap di rumah aja Dan kalau kalian harus banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kerumunan ya Nah banyak banget nih yang tanya sama aku, sebenarnya gimana sih cara eksfoliasi yang benar Jadi memang eksfoliasi itu ada beberapa aturannya nih Supaya kalian gak dapetin efek samping dari salah mengaplikasikan produk-produk yang bisa mengeksfoliasi Nah buat kalian yang masih bingung nih eksfoliasi apa sih, tenang aja aku udah pernah bahas di sini Kalian bisa tonton video aku dan kalian bisa tahu nih sebenarnya eksfoliasi itu apa dan manfaatnya buat kulit itu apa Dan hari ini aku bakalan bahas kesalahan-kesalahan saat melakukan eksfoliasi Kesalahan yang pertama adalah terlalu sering eksfoliasi Nah banyak banget nih dari kalian yang ngerasa kayaknya kalau eksfoliasi sering-sering itu malah lebih bagus nih kulitnya Lebih halus dan teksturnya juga lebih bagus Nah itu salah, jadi eksfoliasi yang normal atau biasanya tuh dilakukan 1-2 kali dalam seminggu Meskipun pada beberapa kasus mungkin aja nih dilakukan 2-3 kali dalam seminggu Tapi yang perlu jadi catatan nih beberapa orang mungkin punya kulit yang sensitif Nah kalau kalian punya kulit yang sensitif sebaiknya melakukan eksfoliasi pertama-tama dimulai dengan 1 kali seminggu Dan kalian lihat dulu nih perubahan kulit kalian seperti apa, respon kulit kalian seperti apa Kalau setelah kalian melakukannya 1 kali seminggu terus respon kulit kalian baik Kalian bisa nih tingkatin ke 2 kali dalam seminggu Dan kalian yang punya kulit berminyak atau punya kulit yang normal juga jangan ngerasa kalau eksfoliasi sering-sering tuh malah bagus nih buat kulit Jadi tetep ya eksfoliasi itu adalah pengelupasan sel-sel kulit Nah jadi nggak boleh dilakukan terlalu sering Kalau kalian nggak mau nih kulit kalian jadi iritasi, merah-merah atau bahkan terbakar Untuk kesalahan yang kedua adalah Kalau misalnya kalian memilih menggunakan bahan eksfoliasi yang bentuknya fisikal Itu yang punya tekstur seperti biji-bijian atau segala sesuatu yang punya tekstur kasar atau scrub Kalian kebanyakan menggunakan yang teksturnya terlalu kasar Nah tekstur yang terlalu kasar ini tuh nggak baik banget buat kulit kalian Karena ketika kalian menggosok di wajah kalian itu malah bisa bikin kulit kalian tuh jadi rusak Bikin skin barrier kulit kalian tuh juga jadi bermasalah Akhirnya bikin kulit kalian jadi kering, iritasi, terkelupas atau bahkan jadi gampang jerawatan Kesalahan yang ketiga adalah menggunakan konsentrasi yang terlalu tinggi nih Jadi buat kalian yang memilih menggunakan chemical exfoliator Atau eksfoliasi produk dengan kandungan AH, BHA atau PHA Kebanyakan dari kalian menggunakan langsung yang konsentrasinya tinggi Sedangkan ketika kalian mulai baru mau melakukan eksfoliasi Usahakan dulu menggunakan konsentrasi yang terendah dulu nih Supaya kalian bisa tahu nih respon kulit kalian seperti apa Karena beberapa orang yang langsung menggunakan dengan konsentrasi tinggi Itu kulitnya tuh bener-bener bisa jadi merah-merah dan seperti terbakar dan juga perih Dan pastiin juga nih kalau kalian memilih chemical exfoliator yang sesuai dengan jenis kulit kalian Misalnya kulit kalian tuh berminyak dan berjerawat Sebaiknya kalian memilih yang kandungannya BHA atau salicylic acid Kalau misalnya kulit kalian cenderung normal dan gak ada masalah nih Sebenarnya kalian bisa pakai yang AH atau alpha hydroxy acid Yang juga ada banyak banget kandungannya di dalamnya Dan kalau kulit kalian itu tipenya yang sensitif Sebaiknya kalian pilih yang kandungannya BHA atau polyhydroxy acid Yang ada dua nih ada gluconolactone atau lactobionic acid Dan yang keempat kesalahan yang paling sering kalian lakukan adalah tidak menggunakan sunscreen Nah sunscreen tuh adalah skincare yang wajib banget kalian pakai nih setiap paginya Jadi meskipun kalian malemnya exfoliasi atau tidak Kalian tetap banget wajib pakai sunscreen Karena sunscreen itu bisa banget melindungi kulit kalian dari kerusakan karena sinar matahari Dan juga bisa membantu memulihkan kulit kalian kalau kulit kalian tuh sedang iritasi atau merah-merah Nah itu dia nih kesalahan-kesalahan dalam melakukan exfoliasi Semoga kalian udah gak salah lagi sekarang Supaya kalian walaupun melakukan exfoliasi tetap gak dapetin efek samping Seperti kulit merah, iritasi, perih atau juga seperti terbakar Nah semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa